yang dibutuhkan dari anda sebagai seorang muslim ini kebutuhan dasar mencetak kader-kader ulama di rumah anda itu yang dibutuhkan buat anak-anak anda hafal Al-Quran belum menikah-menikah cari orang salih saya bukan membatasi ya dalam Islam boleh seorang muslim dan muslimah berprestasi dalam pendidikan tidak ada larangan masalah itu tetapi Aisyah Ragnha dan istri Nabi yang lain mereka sangat banyak menghafal hadir-hadir Nabi mereka jadi ulamanya para sahabat tidak ada batasan dalam mutut ilmu tetapi dilihat masalahat dan mutorratnya tapi wanita subhanallah berumah tangga jaga surat 5 waktu gak disebutin sunnah puasa Ramadan gak disebutkan puasa sunnahnya dan melayani suaminya ini berarti target utama meninggal boleh pilih dari 8 pintu yang mana dia mau masuk lalu kira-kira wahai ukhti muslimah apa yang lebih kamu kerja daripada ini coba prestasi ijazah uang yang akan memenuhi tabungan pujian orang yang hanya sepanjang lidahnya